Saudara saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Parogi Santo Yusuf Medari dan Stasi Santo Tomasegan dan dimanapun Anda berada bersama dengan saya kembali romong hari kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 menolak kita mohon berkat Tuhan untuk pembelajaran ilmu sejati kita dalam nama Bapak Putaran dan Kudus, Amin Bapak yang membaikan bersyukur atas sutramu Tuhan kami Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah kami yang diserahkan kepada manusia untuk keselamatan kami semoga kami pun meneladan hidupnya senantiasa mendengarkan sabdanya dan selalu mengikuti arah ketunjuknya sehingga kami boleh untuk juga diserahkan bagi manusia demi keselamatan sesama demi Yesus Kristus sutramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dan Ruh Kudus hidup dan berkuasa alas sepanjang segala masa Amin Saudara-saudariku belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 diambil dari bacaan Injil dari Injil Lukas 9 ayat 43b sampai dengan 45 semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus demikianlah Injil Tuhan kita terbujudah Kristus Saudara-saudariku memang perkataan Tuhan Yesus ini penuh dengan simbol dan tidak mudah untuk dipahami para murid pun bahkan tidak berani untuk menanyakan apa arti anak manusia akan diserahkan kepada manusia meski demikian tentu kita memiliki pemahaman ataupun bisa menangkap pesan dari belajar ilmu sejati yang Tuhan berikan bahwa anak manusia itu adalah Tuhan Yesus sendiri dan akan diserahkan kepada manusia artinya diberikan sungguh menjadi hadiah menjadi berkat menjadi pemberian yang Tuhan Allah berikan agar manusia memiliki hidup manusia diselamatkan penyerahan diri inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi keselamatan manusia maka marilah kita sebagai para pengikut Tuhan Yesus guru kita sejati yang telah memberikan ilmu sejati juga kepada kita belajar untuk menyerahkan diri kepada manusia dalam situasi-situasi seperti ini baiklah kalau kita ini menjunjung tinggi harga harga martabat manusia dengan selalu menghargainya dimulai dari diri kita sendiri dalam lingkup yang paling kecil yakni keluarga sejauh mana kita sudah menyerahkan diri untuk keluarga untuk orang-orang yang menyayangi dan kita sayangi bagaimana kita hadir untuk mereka memberikan waktu perhatian cinta ketulusan dan juga tanggung jawab itu artinya kalau kita sudah seperti itu sabda Tuhan ini menjadi nyata bahwa memanglah kalau kita mengikuti sang anak manusia yang diserahkan kepada manusia kita pun berani untuk memberi diri bagi sesama semoga kita semua dikuatkan oleh ilmu sejati yakni sabda Tuhan sendiri sehingga kita dari hari ke hari boleh menjalani hidup dengan gembira dengan bahagia dan penuh makna yakni salah satunya dengan penyerahan diri kita kepada sesama demi keselamatan sesama kita mohon berkat Tuhan ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus seperti pada permohonan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin Tuhan bersamamu dan bersama Ruhmu kita semua hidup kita karya-karya kita perjuangan kita oleh anak-anak Tuhan kita boleh untuk menyerahkan diri bagi keselamatan sesama sebagaimana Tuhan Yesus sang anak manusia senantiasa dibimbing dilindungi di berkatul oleh Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati